Mereka yang menganggap ketidakbenaran sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu, tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu, akan dapat menyelami kebenaran. Upatisa dan Kolita adalah dua orang pemuda dari dusung Upatisa dan dusung Kolita, dua dusung di dekat Raja Gaha. Ketika melihat suatu pertunjukan, mereka menyadari ketanpa intian dari segala sesuatu. Lama mereka berdua mendiskusikan hal itu, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya mereka bersama-sama memutuskan untuk mencari jalan keluarnya. Pertama-tama mereka berguru kepada Sanjaya, petapa pengembara di Raja Gaha. Tetapi mereka merasa tidak puas dengan apa yang ia ajarkan. Karena itu mereka pergi mengembara ke seluruh daerah Jambu Dipa untuk mencari guru lain yang dapat memuaskan mereka. Lelah melakukan pencarian akhirnya mereka kembali ke daerah asal mereka karena tidak menemukan damai yang sebenarnya. Pada saat itu mereka berdua saling berjanji akan terus mencari. Jika di antara mereka ada yang lebih dahulu menemui kebenaran dhamma, harus memberi tahu yang lainnya. Suatu hari, Upatisa bertemu dengan Asajitera dan belajar darinya tentang hakikat dhamma. Sang Tera mengucapkan syair awal, Yedamahetupabhava, yang berarti segala sesuatu yang terjadi berasal dari suatu sebab. Mendengar syair tersebut mata batin Upatisa terbuka. Ia langsung mencapai tingkat kesucian sotapati, maga dan pala. Sesuai janji bersamanya, ia pergi menemui temannya Polita, menjelaskan padanya bahwa dirinya telah mencapai tahap keadaan tanpa kematian dan mengulangi syair tersebut di hadapan temannya. Saat akhir syair diucapkan, Polita juga mencapai tingkat kesucian sotapati. Lalu mereka berdua teringat pada bekas guru mereka, Sang Jaya, dan pergi menemunya. Mereka berdua berkata kepadanya, Kami telah menemukan seseorang yang dapat menunjukkan jalan dari keadaan tanpa kematian. Sang Buddha telah muncul di dunia ini, Dhamma telah muncul, Sang Ha telah muncul, Mari kita pergi kepada Sang Guru. Mereka berharap bahwa bekas guru mereka akan pergi bersama mereka menemui Sang Buddha, dan berkenan mendengarkan ajarannya juga, sehingga akan mencapai tingkat pencapaian maga dan pala. Tetapi San Jaya menolak. Oleh karena itu, Upatisa dan Polita dengan 250 pengikutnya pergi menghadap Sang Buddha di Velufana. Di sana mereka ditahbiskan dan bergabung dalam pasambuan para beku. Upatisa sebagai anak laki-laki dari rupa Sari menjadi lebih dikenal sebagai Sariputa. Kolita sebagai anak laki-laki dari Mogali, lebih dikenal sebagai Mogalana. Dalam tujuh hari setelah menjadi anggota Sang Ha, Mogalana mencapai tingkat kesucian arahan. Sariputa mencapai tingkat yang sama dua minggu setelah menjadi anggota Sang Ha. Lalu, Sang Buddha menjadikan mereka berdua sebagai dua murid utamanya. Mereka kemudian menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana mereka pergi ke Festival Giraga. Pertemuan dengan Asha Jitera dan pencapaian tingkat kesucian Sotapati. Mereka juga bercerita kepada Sang Buddha tentang bekas guru mereka, San Jaya, yang menolak ajakan mereka. San Jaya pernah berkata, Telah menjadi guru dari sekian banyak murid, bagiku untuk menjadi muridnya adalah sulit, seperti kendi yang berubah menjadi gelas minuman. Di samping hal itu, hanya sedikit orang yang bijaksana dan sebagian besar adalah bodoh. Biarkan yang bijaksana pergi kepada Sang Gotama yang bijaksana, sedangkan yang bodoh akan tetap datang kepadaku. Pergilah sesuai kehendakmu, murid-muridku. Sang Buddha menjelaskan bahwa kesalahan San Jaya adalah keangkuhannya, yang menghalanginya untuk melihat kebenaran sebagai kebenaran, ia telah melihat ketidakbenaran sebagai kebenaran, dan tidak akan pernah mencapai pada kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut, mereka yang menanggap ketidakbenaran sebagai kebenaran, dan kebenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran keliru seperti itu, tak akan pernah dapat menyelami kebenaran. Mereka yang mengetahui kebenaran sebagai kebenaran, dan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, maka mereka yang mempunyai pikiran benar seperti itu akan dapat menyelami kebenaran.